Halo assalamualaikum teman teman jumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini hari minggu ya teman teman hari minggu jam 8 lewat 4 dan pada hari ini saya dapati OPPO teman teman OPPO A3S seperti ini kondisinya kondisinya seperti di layar teman teman dan kata si penjual normal teman teman namun ini bilangnya ramundam dahad baterainya sudah tidak kuat teman teman yang saya tahu OPPO A3S ini hanya ada dua kalau saya tidak salah teman teman OPPO A3S ini hanya ada dua seri kalau saya tidak salah yang mana yang pertama ram 2 per 16 teman teman yang pertama dan yang kedua ram 3 per 32 teman teman yang saya tahu itu hanya ada dua tipe teman teman untuk OPPO A3S ini dan untuk segelnya ada double teman teman ada dua double segel sepertinya dan ini tentunya bukan segel original ya teman teman karena saya yakin ini adalah Reprobis atau OPPO A3S KW teman teman bukan dia original ya teman teman dan saya beli karena masih bisa diolah teman teman masuk saya masih bisa saya jual makanya karena aja makanya saya sanggupi untuk membeli ya teman teman walaupun ini KW namun kan ada saja orang yang membeli handphone ini hanya untuk gaya ya teman teman yang tahu KWnya cuma pemilik seperti apa mesinnya teman teman OPPO A3S KW ini OPPO A4S KW ini antenanya lepas teman-teman soldera antenanya lepas di bagian atas dan nanti saya akan rapikan teman-teman teman-teman bisa perhatikan ada apa ya seperti stempel ya teman-teman dengan kode D1 tidak apa-apa teman-teman yang penting besinya normal walau kunkawe dan penutup M penutup mesin bawah teman-teman sudah pada di intip sepertinya bagian MMC nanti saya akan carikan LCD lanjut ke Oppo A3s teman-teman yang mana saya dapat di unit ini LCD-nya hancur agak sedikit teman-teman yang terlihat untuk gambarnya dan dari sini sudah saya memilikan teman-teman alhamdulillah berkursi dengan baik dan normal teman-teman untuk LCD-nya oh ya sekali lagi ini ya RAM 6128GB saya tidak tahu persis setahu saya Oppo A3s ini hanya dua versi ya teman-teman RAM 2 dalam 3 selebihnya saya kurang tahu dan tidak masalah kalau boleh di repurbis ya teman-teman yang terkerti dan sekarang saya akan lanjut ke pengalaman dan-teman pengalaman LCD-nya semoga tidak ada ke dalam semoga saja tidak ada ke dalam dan berjalan semoga ada hasil musti saya akan lanjut ke pengalaman masalah memang... karena... jangan lupa makan ! dua t помощью panjang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa sudah ada 1 jam lebih ya teman-teman. Dan sekarang saya akan lepaskan untuk seluruh harukan nya. Untuk seri Oppo A3s ini yang republish teman-teman. Untuk orang awam, pengguna awam akan sulit sekali membedakan. Ini handphone original. Buat saya ini original buatan Oppo atau... Apa ya? Atau... Buka teman-teman. Terima kasih. 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 Setiap... Tidak. Terima kasih. Kerja. Mereka. membedakan yang original dan yang republished teman-teman, akan sulit sekali membedakannya bagi orang awan. Saya akan tunjukkan sedikit teman-teman, bisa dilihat di bagian update sistem teman-teman, di pembaruan perangkat lunak teman-teman. Kalau kita klik, perangkat lunak anda sudah mutahnya, kalau kita lihat fiturnya, tidak ada info versi teman-teman, info versinya tidak ada, sehingga saya di OPPO A3S yang original itu ada keterangan tentang info versinya ya teman-teman. Ada, keterangan saja, dan di tema pun tidak berbeda saja teman-teman. Sesudah download tema, saya akan pilih saya, saya akan lihat pembaruan teman-teman, saya akan periksa pembaruan, dan di sini tidak ada info versi pembaruan teman-teman. Dan ya namanya, ya bukan original ya teman-teman, dia tidak akan bisa akses ke server resminya OPPO. Ini bentuknya mirip sekali, 99% mirip teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah selesai untuk OPPO A3S ini. Terima kasih, saya ucapkan kepada teman-teman yang telah sempat kami klik, klik video ini dan menontonnya sampai selesai. Semoga ada manfaatnya tentang cerita saya hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam urusan baiknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.